PEMALABIAN Pembalap Yamaha Maverick Vinales berhasil meraih pole position MotoGP Qatar 2019 setelah menjadi pembalap tercepat di babak kualifikasi MotoGP di sirkuit Losial Qatar, Minggu, 10 Maret 2019. Pembalap Yamaha Maverick Vinales berhak menempati start terdepan pada balapan yang di Garningu, 10 Maret 2019. Posisi start kedua ditempati pembalap Ducati André Dovizioso dan Marc Marquez di posisi ketiga. Sementara Valentino Rossi gagal menembus kualifikasi dan harus start dari posisi ke-14 pada balapan besok. Nasib kurang beruntung juga dialami pembalap Fonda Fakil Lorenzo yang mengalami terus disesui kualifikasi 1-1, sehingga gagal menembus kualifikasi 2 karena hanya menempati posisi ke-5 di K1. Lorenzo harus start jadi posisi ke-15. Gp Qatar didapuk menjadi seri pemuka dari 19 balapan MotoGP 2019 yang dijadwalkan bergulir sepanjang tahun ini. Di sesi latihan bebas pertama, Valentino Rossi jadi yang tercepat. Tapi, pembalap rutsal Honda, Marc Marquez, yang juga juara bertahan langsung mencatat rekor saat latihan bebas kedua MotoGP Qatar. Dia seolah tidak terpengaruh dengan kondisi batunya. Sampil menyusankan di SP2 MotoGP Qatar 2019 dan mencatat rekor, Marc Marquez tak terlihat seperti pembalap yang sedang mengalami cedera. Mengenai kondisi kesehatannya saat ini, Marc Marquez memang merasa sudah tidak mengalami rasa sakit akibat cedera lagi. Kemarin saya mengatakan bahwa saya sudah lupa kalau belum lama ini menjalani operasi bahu, kata Marquez yang dikutip berpost online dari bolasport.com dari SP2M. Bahwa saya tidak menyebabkan masalah apapun hari ini. Saat saya tidak di sini saya sudah merasa siap memulai musim baru, pujar dia menambahkan. Lebih lanjut, Marquez juga menjelaskan kondisi tubuhnya saat ini telah membaik ketimbang saat masih ditemani seorang fisioterapis pribadi beberapa waktu yang lalu. Pada sisi FP2 MotoGP Qatar 2019 yang dilancarkan hari Sabtu, 9 Maret 2019, Marc Marquez menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu lap terbaiknya 1 menit 53, 380 detik. Catatan waktu Marc Marquez tersebut sekaligus menjadi pemecah rekor lap tercepat sebelumnya yang ditorangkan oleh Johri Zarco. Adapun seri balap MotoGP Qatar 2019 akan berlangsung dari mulai belaran sampai 10 Maret, di mana sesi balapan akan digelar Senin 11 Maret 2019. Dini hari ini, jika suka video ini, silahkan like, subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi.